Siapa dua istri mendiang ujai selain Umi Pipik? Umi Pipik akhirnya terbuka soal poligami yang dilakukan almarhum Ustaz Jeffrey Albuhori. Namun, Umi Pipik tak ingin membuka identitas dua istri almarhum ujai lainnya. Tidak perlu tahulah itu siapa, kata Umi Pipik ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, akhir pekan kemarin. Umi Pipik mengaku sudah bertemu dan mengenal langsung istri kedua ujai. Namun, untuk istri ketiga mendiang suami, Umi Pipik tak mau membicarakannya karena adalah seorang publik figur. Oh iya, kalau yang di Jawa ketemu langsung sama saya. Makanya kenapa saya kepikiran anaknya itu karena beliau bilang anaknya itu masih tiga tahun. Sebelum Ramadan saya tuh dimimpikan, saya ditarik-tarik sama anak kecil. Di situ saya kepikiran terus, katanya lagi. Membuka cerita dipoligami oleh ujai, dikatakan perempuan bernama lengkap Pipik Dian Irawati itu bukanlah aib. Poligami ditegaskan Umi Pipik adalah salah satu syariat Islam. Poligami ini kan hukumnya, hukum Allah ya, ada di syariat Islam. Kalau saya menentang, ya saya menentang hukum Allah dong, kan ada hukum poligami itu. Dan bukan hanya dilakukan oleh ustaz saja mungkin. Kembali lagi ke masing-masing diri kita, jelas Umi Pipik. Sebenarnya ini bukan membuka aib, karena kan poligami itu kan bukan aib. Kenapa selama 13 tahun saya lebih menjaga? Karena saat itu saya hanya kepingin beliau hanya dawah, imbunya. Saat ini Umi Pipik lebih ingin mencari anak dari istri kedua mendiang ujai. Ibu Abizar Al-Ghifari itu tak ingin berlaku zalim dan ingin mengetahui nasib dan kondisi anak tersebut. Yang penting di sini tujuan saya baik. Saya bilang ke anak-anak, kita cari yuk, karena bagaimanapun satu darah. Saya nggak mau anak itu di luar sana terlantar kita yang zalim. Tujuannya itu, ucap Umi Pipik soal niatannya. Nah saya hanya ingin mencari, kalau memang di sana terlantar kita juga yang dosa. Karena bagaimanapun kan kita satu darah, niat baiknya saja sama orang-orang bantu cari tukasnya. Terima kasih telah menonton!